Hai selamat pagi pecinta yang hutan merah Sumatera dan pecinta ulas ini Tenergi pagi ini akan memberikan makanan sisa dari sampah dapur sisa makanan yang mudah enggak termakan lagi karena berbasis ya ini ada mie terus sayuran kacang daun nubi dan sisa kerupuk juga ini ini ada juga imun tapi nanti ada yang aja akan pilih mana-mana yang bisa diberikan aja nanti cuci dulu nih jadi untuk membersihkan dari bakteri yang merugikan jadi termasuk ada juga membuang ini minyak yang berlebihan jadi aja nanti cuci dulu biar tidak terlalu banyak minyaknya untuk minyak sebetulnya ya enggak papa cuman biar tidak terlalu banyak minyaknya jadi adenagi cuci adenagi akan berikan kepada ayam hutan kesayangan ini adenagi sebagai makanan tambahan agar tidak itu-itu aja tapi dengan catatan pemberian makanan yang seperti ini tidak setiap hari sesekali kalau memang ada kemudian bisa dipilih mana-mana makanan yang bisa diberikan maka itu akan adenagi berikan karena tidak semua petas makanan yang ada di dapur kita itu bisa diberikan kepada ayam hutan merah sumatera milik adenagi yang di kandang sana itu tidak semuanya makanan itu adenagi berikan adenagi harus pilih-pilih ya contoh ini mie ini adenagi bisa berikan kemudian beberapa sayurnya ini kalau dia mau adenagi akan berikan juga karena efeknya untuk perkembangan dan pertumbuhan juga kesehatan ayam hutan itu tidak signifikan jadi hanya sebatas makanan tambahan biar dia agak ada variasi makanan jadi tidak jenuh gitu-itu aja seperti biasa hari lagi akan memberikan makanan ini masuk ke dalam kaneng ya sebat tapi kalau untuk ini ya ini termasuk ini 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 ayam burga ya ya kalau ayam burga ini nggak masalah mau setiap hari kita beri makanan seperti ini tidak masalah karena kalau sudah burga dia imunnya lebih kuat terus nafsu markannya lebih tinggi daya tahan tubuhnya pun lebih bagus kalau untuk ayam hutan yang masih beri ori itu imunnya gampang ngedrop kita bawa kandang ya sebat nih jadi adenagi akan memberikan makanan ini kepada beberapa ayam hutan Sumatera keturunan ini adenagi kalau yang seperti ini kan seri F1 kalau seri F1 itu dia makannya sudah bisa dikategorikan sudah gampang jadi makan apa aja bisa boleh yang penting untuk nasi nasibasi jangan diberikan tiap hari kalau untuk yang lain-lainnya kan yang penting bervariasi tidak itu-itu saja ini untuk F1 adenagi yang warna merah sobat yang kemarin adenagi posting di video uji mental ayam hutan seri F1 ya dan ini yang warna hitam juga adenagi akan berikan juga ini jadi begitu sobat untuk memberikan makanan tambahan sisa-sisa yang dari dapur rumah kita itu tidak diberikan setiap hari pilih-pilih kalau memang ini bisa misalnya sisa super mie sisa tahu sisa tempe sisa nasi sayur-mayur itu bisa sesekali diberikan Hai tidak tiap hari tata-tanya seperti itu kalau tiap hari nanti juga enggak bagus yang untuk pertumbuhan apanya untuk pertumbuhan dan perkembangan ayam tersebut jadi dia mau itu dengan super mie nasi sayur-mayur biar pilih sendiri dia biar enggak jenuh untuk mau apa menggunakan makanan tambahannya kan ini ada beberapa seri F dan juga ada burga itu yang burga jantannya ya kalau ayamnya yaitu itu aja juga sobat tapi kan adenagi memberikan ini makanan yang seingat adenagi adenagi belum pernah memposting atau membuat video makanan tambahan ikan dari sisa dapur ya adenagi belum pernah berikan ini sesekali sobat ya catatannya sesekali tidak tiap hari tiap harinya ya seperti video adenagi itu yaitu jagung pur sedikit beras atau dan makanan tambahan lainnya yang adenagi kadang berikan susu kemudian jangkrik kalau ini ayam titipan punya adik nih punya adik nih ya Capello sebetulnya tidak masuk kategori ayam hutan itu punya adik tapi karena adiknya pergi adenagi yang jaga adenagi yang ngasih makan ini baru berapa nih dua minggu di kandang kalau ini ya mau makan apa aja ya bagus tapi kalau untuk apa namanya untuk pemakaian khusus ya makanannya juga harus disesuaikan jadi untuk keperluan khusus makannya juga disesuaikan karena ini gandang adenagi jadi ya adenagi makannya itu ya adenagi kasih itu yang penting dia dalam keadaan sehat walafiat makan pun terjaga kesehatannya coba kita masuk ke kandang orinya ini masih di luar ya ini masih di luar dia ribet makan apa shopping kendirian ambil foto sendiri ambil gambar sendiri buk 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 kalau yang jantan ini sudah terbiasa yang makan seperti ini karena dia dikandang sudah lama ya generasinya sudah banyak jadi mau makan apa aja dia itu udah oke oke coba kita beri makan yang ini ya coba ini adalah sayur kacang ya jadi ada saya akan tunjukkan bahwa sayur kacang ini ayam madenaji ini ini sayur kacang yang sudah basi sudah dimakan sudah bisa dikatakan sebagai sampah dan kapur tapi akan ada tadi tunjukkan bahwa apanya ayam hutan keturunan yang dari ayam hutan naras masa ini kalau sudah seperti ini sudah tidak terlaku dan juga terbiasa maka dia mau memakan sayuran yang semacamnya sayur kacang ini ada lagi potongan bagi buah supaya bisa tertelan ada lagi lempar ini ada lagi ngasih makannya di atas atap di atas atap pandang ini yang keren deh jadi untuk dibiasakan juga yang macam sayur-sayuran diusahakan dia itu mau makan jadi untuk sayur-sayuran ini kalau di hutan itu istilahnya adalah sebagai ganti makanan yang mengandung jad hijau daun yang mengandung vitamin dari tumbuhan itu guduannya dan yang diberikan sayur-sayuran seperti ini jadi makanannya itu tidak semua jenis makanan bisa diberikan jadi harus ada makanan-makanan tertentu yang akan diberikan itu yang bermanfaat seperti ini sayur kacang ini kan ini sayur kacang bekas dan yang akan diberikan kepada ayam hutan ini ini yang tersebut ini saya lihat satu-satunya sobat ya itu bawa lari kemudian ini yang diurai itu termasuk jurenya juga mau itu makan yang berbentuk sayur-sayuran ini yang jurenya ya yang jurenya juga mau langsung ditelen sama jurenya kacangnya jadi agar dia itu mau nelan langsung sobat kita harus adenaji itu akan membuat ayam itu supaya berebut gitu jadi biar langsung dimakan jadi dia kan takut dia direbut sama kawannya maka makanan itu akan direbut langsung ditelannya nah itu kan ini kacang nih ini kacang nih sobat tuh dibawa lari jadi seolah-olah dia itu takut makanannya direbut lari dia langsung dimakan gitu sobat itu kacang panjang ya sayur kacang panjang tapi ingat sobat adenaji berkali-kali menyampaikan bahwasannya tidak semua makanan dari sisa dapur itu bisa diberikan contoh nasi bekeras itu harus dibersihkan dulu dibutih dulu dari bakteri atau kuman kan kalau sisa itu kan biasanya kan banyak mengandung bakteri itu itu yang bisa menyebabkan ayam itu kutilan dibawa lari sobat sama jure kita ini yang di ayam hutan yang asli belum masuk ya sobat karena ayam tadi yang betina masih di luar tadi adenaji belum berani masuk karena takut nanti dia stres karena betinanya itu masih sangat liar sekali walaupun sudah hampir dua bulan ada di dalam kandang karena memang untuk yang adenaji tahu untuk ayam hutan sumatra yang betina ini memang liarnya enggak ketulungan mudah stres dan mudah mati jadi adenaji harus apa ya ekstra lah untuk merawatnya sayur hubinya coba daun hubinya juga dimakan untuk ayam seri F1 jadi untuk diingat kembali pada rekan-rekan pecinta ayam hutan mara sumatra dan pecinta ayam hutan yang lainnya bahasanya makan seperti ini tidak setiap hari dan juga tidak setiap jenis makanan bisa diberikan hanya sesekali memang sesekali juga perlu karena sayuran itu mengandung vitamin jatih jodahun dan segala macam yang ada kandungan gizi protein dan segala macam yang ada disitu sebagai pendukung untuk kesehatan ayam hutan keturunan merah sumatra oke sobat kita masuk ke kandang ya nanti kalau ada durasi yang terlalu panjang mungkin adenaji akan edit ya nanti kalau gak ada durasi ya mungkin adenaji gak edit memang panjang ini apanya bayangannya panjang masih di atas dia belum turun yang petina ore nya sana liar dia kita tahan dulu ya karena kalau begitu saja mungkin bosan oke sobat ini ada juga ya ini yang sudah menetas seri burga ya sobat burga ini dulu induknya ini anak dari F1 induknya anak dari F1 tapi jantan burga ini anaknya ada 2 ekor ya sobat ya kemarin atas 3 kemungkinan mungkin di sini ada kucing liar sobat kucing liar itu kalau induknya sudah mau terbang ke atas anaknya belum bisa naik maka dia diterkam itu sama kucing itu kucingnya liar ya sobat sudah masuk itu ayamnya ya dah gak ada dia sudah masuk ke kandang yang sana maka dia sudah masuk ke kandang ya akan berikan makanannya disini agak jauh biar dia berani keluar ya nanti dia bisa tahu dia mau makan apa enggaknya karena sudah lama tidak tahu jadi dia akan berikan ini untuk sampai nanti sore nah nanti tempat tinggal kalau yang jantannya itu sudah tidak takut lagi tapi kalau yang betinanya itu masih takut-takut itu jengkernya ada hitam-hitamnya kemarin itu sore ada ada najib masuk agak gelap kemudian betinanya takut terbang-terbang dan jantannya pun ikut ketakutan terbang-terbang juga cepat ada najib tinggal dulu ya biar keluar makan berita terbang lakas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati